Pemirsa Sudes, pekan banjir masih mengepung ratusan rumah di warga di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sedangkan di Jakarta ada truk pengangkut pasir yang menabrak barisan sepeda motor yang parkir di tepi jalan. Selengkapnya kami suguhkan kilas nasional pagi ini. Sudah sepekan lamanya ratusan rumah warga di desa Pundan Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, terendam banjir yang terjadi karena derasnya hujan berakibat tanggul penahan air sungai Jebol. Karena banjir ini, aktivitas warga sekitar lumpuh total. Warga secara sukarela memblokada jalan menuju desa dan mengisolir wilayah tinggal mereka secara gotong royong. Sebuah truk pengangkut pasir hilang kendali lalu menabrak tujuh sepeda motor yang sedang parkir di pinggir jalan Sultan Iskandar ke Bayoran Lama, Jakarta Selatan. Akibatnya ketujuh motor tersebut rengsek. Lainnya tiga orang mengalami luka. Menurut saksi, truk melaju dalam kecepatan tinggi dari arah Simpruk menuju Pondok Indah. Sebuah pohon besar tumbang menimpa sebuah truk tronton yang sedang melintas di jalan Raya Basuki Rahmat, Jombang, semalam. Peristiwa terjadi ketika hujan deras turun. Akibat tertimpa pohon, badan truk mengalami rusak berat. Beruntung, pengemudi truk Suyanto, warga desa Tapan, Kecamatan Kedung Waru, Kabupaten Turungagung, selamat. Rencananya Suyanto hendak menuju Solo. Truk membawa muatan sabun cuci. Demikian laporan Ahmad Sukri, Robin Fredri, Umar Sanusi, dari Deli Serdang, Jakarta, dan Jombang. Terima kasih telah menonton!